Jadi kenapa tadi ada dua tahanan baru dari proses penyidikan perkara yang ada di sutra yang berinisial SM yaitu Kepala Geologi Kementerian SDM mantan Direktur Pembinaan Pengusaha Mineral Direktur Jenderal Mineral Batubara Kementerian SDM dan tersangka yang kedua adalah EPT yaitu evaluator RKAB pada Kementerian SDM jadi kedua tersangka yang ditahan tadi terkait dengan perkara yang ada di sutra yaitu perjanjian KSO antara PT Antam dan Rapa Konsorsium yang sampai saat ini sudah menetapkan tujuh tersangka yang dua tadi adalah dari Kementerian SDM saya kira itu cukup ya untuk selanjutnya Bapak Dirdik silakan menyampaikan hal-hal yang terkait tentang pemeriksaan yang tadi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam rekan-rekan media pada hari ini sebagaimana kita ketahui tim penyidik pejaksaan agung bidang tindak-bindana khusus telah melakukan pemeriksaan terhadap Bapak Erlangga Hartarto selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pemeriksaan terjalan selama 12 jam dari jam 9 sampai jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam sebagaimana kita ketahui tadi seperti yang disampaikan oleh beliau pemeriksaan ada 46 pertanyaan yang keseluruhannya telah dijawab dengan baik oleh beliau pemeriksaan berjalan sebagaimana mestinya dan pemeriksaan kali ini merupakan pengembangan dari penanganan perkara tindak-bindana korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan produk turunan tahun 2021 atas nama tersangka Indra Sari Wisnuwardana dan kawan-kawan yang perkaranya telah memiliki kekuatan hukum tetap dimana berdasarkan fakta yang berkembang di dalam proses persidangan telah kami temukan fakta-fakta hukum baru yang menurut kami perlu untuk didalami dan hasil dari pendalaman tersebut beberapa saat yang lalu sebagaimana kita ketahui tim penyidik telah menetapkan tiga tersangka korporasi yaitu Wilmar Group, Musimas Group, dan Permata Ijo Group dalam rangka untuk membuat terang peristiwa pidana terhadap tiga tersangka tersebut maka kami memandang perlu untuk memeriksa Bapak Erlangga dalam kapasitas beliau selaku Menteri Menko Perekonomian khususnya terkait tugas dan tanggung jawab beliau dalam rangka mengatasi kelangkaan minyak goreng sebagaimana kita ketahui dalam proses penanganannya ternyata belakangan kita ketahui telah menimbulkan kerugian keuangan negara mungkin itu yang tidak kita cari simpul-simpulnya mungkin demikian dari kami terima kasih